Hai, Halo semua, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan mereview iPhone 8 Plus, apakah masih nyaman untuk dipakai bermain game, khususnya game PUBG Mobile. Pada video review kali ini, saya akan berfokus pada performa iPhone 8 Plus itu sendiri, ketika digunakan bermain PUBG Mobile. Video ini berdasarkan pengalaman saya. Untuk lebih lengkapnya, mari simak penjelasan berikut. Kita masuk ke perhatian yang pertama, yaitu desain. Desain iPhone 8 Plus ini memiliki bentuk dan ukuran yang mirip dengan iPhone 7 Plus. Bahkan, kedua HP ini bisa dipakai in case yang sama. Perbedaannya, terletak di material yang digunakan. Di iPhone 7 Plus, menggunakan bahan aluminium. Sementara iPhone 8 Plus, menggunakan bahan kaca. Untuk feel menggenggam ketika bermain, terasa compact dan nyaman-nyaman saja. Walaupun, desain di bagian depan, terdapat bezel yang tebal atas dan bawah. Ia butuh penyesuaian lah ketika menggunakan HP ini untuk bermain. Selanjutnya, di bagian layar. iPhone 8 Plus memiliki ukuran layar 5,5 inch, rasio 16 banding 9 dengan menggunakan panel layar Retina IPS LCD yang beresolusi Full HD. Perlu diketahui, tampilan layar Retina di iPhone memiliki saturasi warna yang lebih cerah dan terasa smooth dibandingkan dengan Android di kelasnya. Sehingga, tampilan grafis ini terlihat lebih smooth dan cerah, apalagi digunakan untuk bermain game. Inilah salah satu keunggulan layar di iPhone. Layar di iPhone 8 Plus ini juga masih terasa responsif. Saya tidak menjumpai masalah seperti kostas, stiletas, maupun suatu masalah lainnya pada layar ketika digunakan untuk bermain game papisi mobile. Terus diingat, bagi kalian yang sebelumnya bermain dengan ukuran layar yang lebih besar daripada iPhone 8 Plus ini, tentunya perlu waktu untuk terbiasa dan menyesuaikan gameplay kalias, baik menyesuaikan kata letak kontrol maupun settingan sensitivitas ketika menggunakan smartphone ini. Beda HP, beda settingan. Karena memiliki ukuran layar 5,5 inch dengan rasio 16 banding 9, ini membuat tampilan view di iPhone 8 Plus terlihat lebih lebar ketika digunakan bermain PUBG Mobile. Dan ini bisa dilihat daripada tampilan karakternya game. Karena view yang ditampilkan di game terlihat lebar, ini membuat iPhone 8 Plus terasa lebih ringan saat mengendalikan aim vertikal, terasa kesit ketika melakukan bandingan, maupun suatu keunggulan tersendiri ketika face-to-face dengan musuh. Karena view badan musuh terlihat lebih lebar juga. Maka dari itu, banyak yang berpendapat AMD handphone ini terasa lebih lengket. Beralih ke bagian performa, iPhone 8 Plus ini memiliki spesifikasi chipset Apple A11 Bionic ditemani dengan RAM 3GB. Di atas kertas, chipset ini lebih unggul dibandingkan dengan chipset Snapdragon 845. Apalagi, iPhone memiliki sistem operasi iOS yang ringan dan smooth dalam menjalankan berbagai aplikasi. Pengalaman bermain PUBG Mobile di klasik maupun di skrim masih terasa smooth dan lancar. Sedikit cerita ya, ada teman saya yang menggunakan Redmi Note 8 Pro ketika bermain PUBG Mobile, baik di klasik maupun skrim. Ketika ada musuh yang sedang rotasi, atau nabrak, maupun face-to-face, dia sering bilang atau beralasan nge-frame, nge-lag, dan lain-lain. Saya tidak merasakan nge-lag maupun nge-frame ketika teman saya berkata demikian. Dengan catatan, suhu di iPhone 8 Plus ini tetap berjaga. Karena HP ini akan mulai terasa penurunan fps-nya, apabila daya tahan baterainya reda, kemudian suhunya menjadi panas, baik bermain klasik maupun skrim. Dan si, untuk menjaga performa iPhone 8 Plus ini, baiknya bermain di ruangan yang tertuh, ataupun ber-HC, atau bisa menggunakan aksesoris tambahan seperti kipas. Untuk saya sendiri, saya menggunakan Black Shark Fun Cooler Pro PR20 sebagai pendingin ketika bermain. Ini kipas gaming ya, dan memang terbukti ampuh untuk mengatasi overheating ketika bermain game dengan waktu yang lama. Sehingga performa tetap terjaga semud dan lancar. Yang terakhir di bagian baterai. Baterai di iPhone 8 Plus ini memiliki kapasitas 2691 mAh. Kapasitasnya tergolong kecil jika digunakan untuk bermain game. Dari indikator 100-20% mendapat waktu rata-rata 2 jam 45 menit di device yang saya pakai. Jika kalian menginginkan waktu yang lebih lama bermain game di HP ini, maka harus membeli splitter atau konektor lightning yang memiliki model untuk bisa nge-charge dan ada port audio jack. Dan pastikan sebelum membeli, splitter atau konektor ini support untuk voice call, supaya ketika bermain, mic bisa digunakan. Kesimpulan, iPhone 8 Plus masih nyaman untuk digunakan. Ya, standarlah dipakai buat main game PUBG Mobile. Baik klasik biasa maupun scrim kompetitif bisa mulai dari iPhone 8 Plus ini jika memilih iPhone sebagai device gaming mobile kalian. Dan saya masih mencari banyak player maupun content creator yang memakai HP ini untuk bermain. Itu ada salahnya jika memilih iPhone 8 Plus. Cuma, kalian harus perhatikan apa hal yang telah saya sampaikan sebelumnya. Saran saya, jika memiliki dana yang lebih, sebaiknya pilihlah smartphone yang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada iPhone 8 Plus ini. Mulai dari iPhone XR, iPhone XS Max, maupun iPhone setelahnya. Untuk performa dan sensitivitas yang lebih baik tentunya. Dan itulah review mengenai iPhone 8 Plus berdasarkan pengalaman saya. Terima kasih telah menonton. Tulislah di kolom komentar mengenai iPhone 8 Plus. Like dan subscribe jika kalian suka video di channel ini. Sekian dan terima kasih.